Halo, bertemu lagi dengan saya Najid Setiawan dari OneClick Photography. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat action pada Photoshop. Di sini saya sudah sediakan dua buah foto. Foto pertama saya gunakan sebagai sampel untuk membuat action. Lalu foto kedua saya gunakan untuk mengaplikasikan action yang sebelumnya kita buat. Langsung saja kita masuk ke tabel actionnya. Lalu kita tambahkan set baru. Kita buat namanya action 1. Kita klik OK. Selanjutnya kita buat action baru. Dan kita namakan color grading. Selanjutnya fungsi K-nya saya buat di F2. Dan kontrolnya saya centang. Supaya nanti saat saya melakukan editing. Saya hanya perlu menekan kontrol F2 untuk masuk ke action color grading. Kita klik record. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan sekarang setelah kita selesai dengan editing pada foto pertama. Kita stop actionnya. Lalu kita hidupkan dialog yang ada pada action 1. Selanjutnya kita pindah ke foto kedua. Dan sekarang kita aplikasikan action yang tadi kita buat sebelumnya. Kita klik color grading. Kita klik color grading. Dan kita klik OK. Atau bisa juga kita klik enter. Oke selesai. Sekarang editing yang tadi action sebelumnya sudah secara otomatis teraplikasikan pada foto yang lain. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.